bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua bertemu lagi kita di materi tambahan mata kuliah gambar teknik dengan topik hari ini adalah teknik perhitungan skala gambar teknik jadi disini kalian akan dihajarkan cara menghitung untuk mendapatkan skala gambar dan juga men-setnya atau mengaturnya di software AutoCAD mari kita mulai kuliah kita teknik penentuan skala gambar ini berlaku baik untuk gambar manual maupun gambar dengan AutoCAD jadi kedua metode tersebut baik manual maupun dengan komputer dengan bantuan AutoCAD cara atau teknik ini berlaku dapat digunakan baik sebagai contoh kasus ada sebuah objek dengan panjang 850 mm lebar 500 mm dan tinggi 700 mm akan digambarkan di atas kertas A3 setelah dilakukan analisis ternyata tampak-tampak seperlunya yang akan ditampilkan antara lain adalah tampak depan tampak samping kanan kiri dan tampak atas nah selanjutnya kita diminta untuk menentukan berapakah segala gambar yang skala gambar yang sesuai untuk objek tersebut baik langkah awal yang akan kita lakukan adalah membuat sked membuat sked susunan gambar-gambar tersebut nah kalau saya saya susun di AutoCAD kalau kalian terserah mau dikerjakan di atas kertas juga di atas lembar kertas lembar kemudian kalian coret boleh juga gak ada masalah nah kemudian kita lengkapi dengan ukuran nah seperti ini ya jadi kita udah lengkapi tampak depan samping kanan samping kiri dan atas sesuai tadi contoh kertas tadi ya kemudian kita kita kasih ukuran disini kita tulis ukurannya nah jarak antar benda itu biasanya itu maksimal ya maksimal ya itu adalah sepanjang dari panjang tampak depan nah saya itu maksimal ya maka saya saya biasanya ambil ya biasanya saya ambil 500 mili dulu saya ambil 500 mili jadi dari pinggir ini pinggir kanan pinggir kertas ya pinggir garis pinggir kanan kemudian jaraknya adalah 500 mili baru tampak depan ini panjang lebar tinggi ya panjang tinggi nah terus jaraknya 500 mili ini adalah sisi batas kiri kertas ya A3 nah kemudian kita buat juga ini untuk yang atas nah sekarang kita perhatikan ternyata panjang horizontalnya lebih panjang dari panjang vertikal ya maka kita tidak perlu menghitung yang panjang vertikal kita hanya perlu memperhitungkan yang panjang horizontal selanjutnya kita lakukan perhitungan nah tadi sudah saya sampaikan bahwasannya kita hitung adalah yang panjang saja yang horizontal yang vertikal kita tidak hitung karena kenapa karena yang kita perhatikan tadi adalah panjang ukuran lebih panjang adalah ukuran horizontal baik kita hitung dari mulai pinggir 500 500 500 850 500 500 dan 500 dan totalnya 3850 selanjutnya kita bagi panjang total ini yang 3850 dengan panjang ukuran kertas A3 yaitu panjang ukuran kertas A3 adalah 420 sehingga kita boleh oleh skala mentah skala mentah ini belum bisa dipakai atau saya sering sebutkan sebagai skala pertama skala 1 jadi 3850 mm dibagi 4200 420 mm diperoleh adalah 9,17 tanpa satuan karena satunya sudah habis nah selanjutnya kita lihat dari tabel skala skala itu diusahakan kalau bisa bilangan genap jangan bilangan berkoma karena untuk kemudahan pembacaan nah kita lihat 9,17 kita genapkan kita bulatkan ke atas kita dapat 1 banding 10 nah kita pilih skala kita adalah 1 banding 10 nah selanjutnya pengaturan lembar kerja di autocad nya seperti ini ya pertama benda yang kita gambarkan di autocad itu sebaiknya digambar dengan ukuran yang sebenarnya jadi tidak usah di skala tidak usah dibagi 10 ukuran yang sebenarnya ingat lebar kerja lebar lembar kerja autocad ini tak terbatas tergantung memori komputer kalian nah kemudian untuk lebar garis pinggirnya itu maka lebar kertas A3 dikalikan dengan skala dengan faktor pengalinya yaitu kalau kita 1 banding 10 maka kita faktor pengalinya adalah 10 jadi panjang 420 dikali 10 maka kalian akan membuat garis pinggirnya dengan panjang 4200 mm dan lebarnya juga 297 dikali 10 maka lebarnya adalah 2970 mm baik selanjutnya kita kembali ke software autocad maka kita buatlah garis pinggirnya ini bisa kita kecilkan lagi kecilkan lagi supaya lebih kelihatan kegeser boleh kemudian kita buat kita gunakan pinta rectangle REC REC enter kemudian klik ujung sini jadi klik pada first corner pilih ujung sini kemudian untuk other corner ketik add panjang tadi 4200 2970 nah itu dia selanjutnya kita guna kita buat garis pinggirnya ya garis pinggir ke atas A3 adalah 20 mm maka 20 dikali dengan skala kita yaitu 10 berarti kita offset ya kita offset 200 offset 200 klik klik nah itu sudah kita kan selanjutnya apa selanjutnya kita dekatin zoom kemudian klik aja kemari ya selanjutnya baru kalian bisa atur sendiri dia nah di dalam menu sebaik mungkin posisi nah begitulah cara teknik pengaturan skala gambar teknik ya baik manual maupun dengan bantuan software AutoCAD baik demikianlah tadi materi tambahan kita dengan topik kita hari ini adalah teknik perhitungan skala gambar teknik dimana teknik ini bisa kalian aplikasikan di gambar manual dan juga gambar dengan bantuan AutoCAD apabila ada pertanyaan dapat kalian tuliskan di media komunikasi kita kemudian kalian latih kalian latih kalian praktekkan cara tadi baik manual maupun dengan menggunakan AutoCAD sehingga kalian menjadi lebih mahir lagi baik demikian terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua da selamat menikmati